Halo, Assalamualaikum teman-teman semua Ketemu lagi nih sama Manda dan Sanum Teman-teman gimana nih kabarnya hari ini? Nah Alhamdulillah kalau kabar aku tuh baik-baik aja ya Dan semoga kabar kalian juga baik-baik aja Amin ya robbal alamin Nah teman-teman di video kali ini aku mau bongkar dulu ya belanjaan aku Jadi sebenernya ini tuh ada belanja mingguan dan juga belanja bulanan Tapi ini aku lagi mau belanja mingguan dulu ya Maksudnya aku bongkar yang belanja mingguannya Karena untuk belanja bulanannya next ya bakal aku buatin video selanjutnya Untuk belanja mingguan kali ini Ini tuh untuk stok 2 mingguan gitu ya teman-teman Karena ini tuh sayur-sayur dan juga lauknya ya lumayan banyak Yang cukup untuk kira-kira 2 minggu Nah ini aku mau keluarin dulu sayur-sayurannya Karena aku mau food preparation-in Biar rapi dan juga enak gitu ya teman-teman Kalau kita besok-besok mau masak tinggal ambil di kulkas itu milihnya enak dan gak perlu untuk repot-repot Motong-motong lagi Ya walaupun jujur ya Kalau misalkan lagi food preparation ini emang repot banget dan lama banget Karena banyak banget yang harus disiapin gitu Dari kayak motel-motelin cabai Terus nyuci kayak apa namanya tuh Tomat-tomat Atau mau pasin bawang Atau buang-buangin buntut sisawi Terus motel-motelin kayak kangkung gitu Yang daun-daunan gitu Itu tuh butuh waktu yang lama ya teman-teman Gak cukup ya sejam 2 jam Apalagi untuk bersih-bersihin ikan gitu Terus kita susun-susun itu butuh waktu yang lumayan lama Emang kalau keliatannya kayak sepele gitu ya teman-teman Ah tinggal dipotong sebentar aja Dicuci terus dimasukin ke dalam food container Udah selesai gitu Padahal ya gak sesimpel itu aja Gak sesimpel yang kita lihat di layar kayak gini ya Ini tuh aslinya ya lumayan lama banget Dan ngerapihinnya itu bener-bener kayak Aduh ya ampun gitu Tapi ini untuk repotnya Untuk awalnya aja Dan nanti seterusnya beberapa hari ke depan itu udah enak ya teman-teman Udah tersusun rapi juga di kulkas Jadi kalau misalkan kita ngeliat kulkasnya itu rapi Terus udah tersusun Jadi moodnya itu jadi bisa naik Dan kalau kita mau masak itu jadi lebih enak gitu loh teman-teman Dan ini dia ya belanjaan aku Yang super banyak ya alhamdulillah Terus di pojok sana itu ada karung beras Dan yang di pojok sana juga ada kardus Isinya itu telor Nah itu maafin ya teman-teman itu ada suami aku Dia lagi bolak-balik karena dia tuh lagi bikin kopi Jadi ini tuh hari minggu gitu ya teman-teman Jadi akunya lagi beresin food preparation Biasanya aku tuh kalau food preparation emang hari minggu gitu Hari minggu waktunya ke pasar Dan food preparation Jadi kayak stoknya udah tau gitu Dalam seminggu habis Tapi kali ini untuk dua minggu Dan disebelahnya itu banyak plastik-plastik Indomaret ya teman-teman Jadi itu untuk keperluan Kayak sembako, sabun gitu deh Dan keperluan anak aku tuh ya Ada pampers dan juga susu Tapi itu belum aku bongkar Karena untuk ngerapihin si sayur-sayur ini aja udah makan waktu yang lama Jadi kemarin itu dalam plastik-plastik ini tuh sampai tiga hari teman-teman Belum aku bongkar-bongkar Karena aku tuh masih repot gitu Dan belum sempet kemarin untuk ngebongkar belanjaan aku Oke lanjut teman-teman Ini aku mau masukin dulu ya si cabai setan Atau cabai burung ya biasa disebutnya Nah itu ada setok cabai yang lama Dan ini aku masukin dulu yang baru di bagian bawah Nanti untuk bagian atasnya itu aku masukin yang cabai lama aku Tapi kemarin itu udah aku pilihin ya teman-teman Untuk cabai yang masih seger Dan udah agak layu Jadi gak aku campur gitu Yang agak layu itu mau aku pake duluan Ya biar gak kebuang gitu ya teman-teman Takutnya lama-lama busuk gitu kan Jadi yang agak layu itu aku buat untuk sambal duluan Dan setengahnya itu juga udah aku blender Gak aku blender deng aku ulek waktu itu Karena aku males untuk ngeluarin blender Jadi aku ulek terus aku taruh freezer Jadi kalau misalkan mau makan yang pedas-pedas gitu Tinggal ambil aja dari freezer Pokoknya kalau udah ditaruh freezer semuanya itu bisa jadi awet ya teman-teman Sampai makanan-makanan aja itu Kalau misalkan di freezerin Ya masih bisa gitu ya kita makan lagi Tinggal diangetin aja Karena waktu itu aku itu pernah ngeliat Konten creator lain gitu ya teman-teman Jadi dia tuh lagi hamil gitu Hamil besar Dan sebentar lagi dia tuh mau lahirkan gitu Dan dia bakal tinggal di rumah orang tuanya Otomatis kan dia ninggalin suaminya gitu ya teman-teman Tapi dia tuh nyicil masakan Semua masak-masakan yang bisa diangetin gitu Jadi dimasak Terus ditaruhnya di freezer Katanya awet sampai berbulan-bulan Kayak misalkan Rendang Terus ayam kecap Ayam opor Yang kayak gitu-gitu temen-temen Tinggal dibekuin aja Terus kalau misalkan mau dimakan Tinggal keluarin Dinginin Eh didinginin Dikeluarin terus diangetin Terus masih enak rasanya Katanya sih gitu Tapi kalau aku sih belum pernah nyoba ya Untuk freezerin makanan kayak gitu Dan aku juga dulu pernah nonton Vlog Apa daily vlog Ibu rumah tangga juga Tapi Orang-orang Korea gitu ya teman-teman Jadi dia tuh juga kayak gitu Dia tuh sampai Ngebekuin nasi dong Yang aku heran ya Kenapa Kok bisa gitu ya Nasi ditaruh di freezer Nah katanya itu Kan di videonya itu Ada textnya gitu Jadi kalau misalkan Dia lagi kehabisan nasi Dia bisa ambil nasi Dari freezer Dan tinggal diangetin aja Dikukus lagi gitu Maksudnya Katanya Makanya aku tuh heran Kayaknya serba bisa gitu ya Kalau misalkan Ditaruh di freezer Semuanya itu Bahan makanan Jadi awet banget Nah kalau temen-temen sendiri Gimana nih Pernah gak sih Untuk freezerin makanan Kayak gitu Coba deh komentar di bawah ya Siapa tau aku juga bisa Ikut-ikut gitu kan Oke lanjut Ini aku buyarin lagi Sea wortel Karena aku lagi nyusun Gimana caranya Biar muat Jadi aku takutnya Nanti gak muat gitu ya Temen-temen Untuk dimasukin Kedalam kulkas Makanya ini Aku tumpuk-tumpuk aja Kayak gitu Si pare sama Sea wortel Nah ini selanjutnya Yang paling bikin mager ya temen-temen Jadi ini adalah Motel-motelin Daun-daunan kayak gini Kayak misalkan Motelin kangkung Dan juga bayem gitu ya Kalau daun singkong sih Masih enak gitu ya temen-temen Untuk dipotelin Tapi kalau kangkung Sama bayem ini Lumayan lama ya Untuk dipotelin-potelin Dan selanjutnya Kita lanjut lagi Ini aku mau ambil Setengah dulu ya Gak nyampe setengahnya sih ya Seperempatnya aja Ini kacang panjang Nah aku mau gunting-guntingin Aku mau potong-potongin Kecil-kecil kayak gini Setengahnya aja Jadi kalau misalkan Mau masak Tinggal ambil aja Terus nanti Kalau misalkan udah habis Tinggal kita potel-potelin lagi Terus lanjutnya Ini juga aku mau masukin Si timun dulu Kedalam sini ya temen-temen Ini aku tempatnya kayak gini Karena aku udah kehabisan tempat Gak ada tempat lagi untuk naro Yaudah aku pake Food container yang kayak gini aja Dan Alhamdulillah Muat Oke temen-temen Lanjut lagi Ini tuh ada kentang Nah ini kentangnya Biasanya aku cuci dulu Karena banyak tanah-tanahannya gitu Jadi kalau misalkan Nanti aku itu mau ngupas Pisau aku itu gak kotor ya temen-temen Biasanya kan kalau misalkan Masih tanah-tanahan dikupas gitu Jadi kotor Terus tangan kita juga ikutan kotor Jadi ini sebelum disimpen Aku mau cuci dulu si tanah-tanahnya Terus aku keringin dulu ya Biar dia nanti gak lembab Dan gak busuk Kalau misalkan masih basah Pastinya nanti busuk gitu ya temen-temen Kalau disimpen Makanya ini aku jemur dulu Di teras aku Sampai benar-benar kering Baru aku simpen Terus selanjutnya Kita ke bagian perbawangan Nah ini Raknya itu habis aku cuci ya temen-temen Jadi aku copot gitu Ini aku alasin pakai plastik Biar dia gak ngotorin si raknya ini Ini aku tuangin dulu Si bawang merah Dan juga bawang putih Tapi ini setengahnya itu Udah ada yang aku kupas gitu ya temen-temen Di dalam kulkas Biar nanti aku itu Kalau mau masak Mau pakai bawang Gak perlu repot Ngupas-ngupas bawang lagi Lanjut Ini ada pisang Nah ini tuh pisang Yang udah aku bikin Pisang bakar teflon kemarin Kalau misalkan kalian nonton video aku Dan banyak yang tanya ya Ini tuh pisang apa Karena aku upload juga kan Kemarin itu videonya di tiktok Dan banyak banget yang tanya Ini pakai pisang apa Dan aku juga gak tau Ini namanya pisang apa temen-temen Karena ini tuh pisang dikasih Jadi ini tuh dikasih Yang ngambil dari pohon gitu Di rumah Sama ibu mertua aku Jujur aja aku tuh gak tau ya Nama jenis-jenis pisang gitu Apalagi pisang yang bisa digoreng Sama yang gak bisa digoreng itu Aku gak bisa bedain Jadi kalau misalkan Aku mau beli di pasar Ya aku tanya dulu Sama si tukang jualnya Ini pisangnya bisa digoreng Apa enggak gitu Soalnya aku takut nanti Salah beli Karena pernah waktu itu Aku beli pisang Yang gak bisa digoreng Dan akhirnya Lengyes-lenyes gitu Dan nempel-nempel gitu Di teflon Makanya aku selalu tanya dulu Ini pisang bisa digoreng Apa enggak Oke lanjut lagi temen-temen Ini ada ikan asin Nah itu tuh ada ikan asin kering Dan juga ikan asin basah ya Terus lanjut lagi Ini aku kemarin Habis kupasin bawang-bawang Ini ada bawang putih Dan juga bawang merah Nah ini Aku Yang bawang merahnya Cuma segini sih Belum aku kupas ulang Ini food preparation Aku udah selesai ya Untuk bagian sayur-sayurnya Tapi yang untuk bagian lauk-pauknya Itu kayak ikan dan ayam Udah aku bersihin duluan ya Terus udah aku masukin ke dalam freezer Nanti tapi belum aku rapihin Di dalam freezer-nya Masih kotor juga Belum aku bersihin Jadi tadi aku baru bersihin kulkas Bagian bawah aja Sekalian gitu ya Karena mau food preparation Jadi sekalian aku bersihin Nah ini sayur-sayur aku Itu ada pisang Terus itu ada sawi putih Ini sisa kemarin Yang ini tuh aku gabungin Ada sawi putih sama kol Terus yang ini ada pokcoy Terus apalagi tuh Ini ada cabai hijau Terus ini ada tempe Ada timun Ini sisa kacang panjang Ini masih sisa ya temen-temen Jadi setengahnya itu Udah aku potong-potong Kayak gini nih Buat masak duluan gitu Biar enak Yang ini nanti aja deh Buat taruh di paling bawah Terus ini ada kentang Kentangnya juga udah aku cuci Kalau ini gak aku taruh kulkas ya Sama apalagi ya Ini ada sisa jengkol kemarin Masih sisa sedikit Ini bumbu dapur Toge Tia toge Terus ini ada cabai merah Ada cabai setan Ini cabai setannya aku bagi dua gini Terus ada tomat Tortel Pare Terus kangkung Nah kangkungnya ini mau dimasak aja duluan Biar gak layu Terus ini cabainya juga udah dipotel-potel ya Oke temen-temen Ini saatnya aku susun si kentang Karena ini kentangnya udah kering Jadi aku masukin aja deh kesini Jadi aku simpennya kayak gini ya temen-temen Ini tuh ada rak gak kepake gitu Jadi aku gunain aja untuk naro Bawang merah, bawang putih dan juga kentang Lanjut kita ke stok lauk-pauknya ya Jadi kemarin itu udah aku cuciin Tapi gak aku shoot ya Karena ini videonya udah terlalu panjang Jadi ya udahlah langsung aja gitu aku susun-susun Ini ikan dan ayamnya juga udah aku cuci semua Jadi ini ya temen-temen stok belanjaan aku Untuk dua minggu Dan ini untuk yang protein hewaninya Ini juga ada telur Nah ini telurnya Sebagian mau aku taruh sini Dan sebagian mau aku taruh di kulkas Nah ini telurnya lumayan banyak ya temen-temen Sekardus Jadi untuk makan telur ini Gak ada bosen-bosennya ya temen-temen Kalau kita makan ayam, makan ikan Itu ada bosennya Nah kalau udah bosen ya Udah makannya tahu tempe aja Itu udah enak ya temen-temen Tapi kalau untuk telur Ini pasti gak ada bosen-bosennya sih Kalau aku Kalau kalian gimana nih Ada gak yang bosen makan telur Oke deh temen-temen Jadi segini dulu video dari aku Terima kasih untuk kalian semua yang udah menonton Sampai detik terakhir Dan aku akhiri ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Bye